musik musik Terima kasih telah menonton Dari ini salah satu karya Anjaman piring lidi sawit Lidi sawit bukan hanya bisa digunakan untuk piring Tapi juga untuk kemasan produk Seperti tempat aqua, tempat buah Juga bisa digunakan untuk sapu lidi Dan banyak lagi desain-desain akan kita jadik, kita buat Untuk dari bahan lidi sawit 96 batang Jadi 100 Jadi 100 nanti betul-betul dihitung jumlahnya 12 satu tumpukan Jangan sampai 11, jangan sampai 13 Ketahuannya nanti pas proses penganyaman Karena pas proses penganyaman yang 12 itu dibagi 4 Jadi 3 batang 1 tumpukan Kalau dibuatnya 11 atau 13 Bakalan ada kekurangan ataupun kelebihan Jadi 12 x 8 tumpukan Silahkan ibu-ibu diambil masing-masing Utamakan dulu mengambil lidi yang lebih panjang Ini sebetulnya lidi Jadi lidi sawit Memang dari tekstur warna lidi ini Sedikit lebih gelap daripada lidi kelapa biasa Karena ini lidi kelapa sawit Teksturnya lebih pendek daripada lidi kelapa Minimal untuk kerajinan piring lidi atau keranjang buahnya itu Panjang lidi ini dari pangkal sampai ke ujung terkecil ini minimal 75 cm Kemudian lidi dari batang sawit yang berusia di atas 6 atau 7 tahun Kalau bisa yang lebih bagus itu di atas 8 tahun Untuk bahan bakunya sendiri Rata-rata peserta pelatihan yang datang Masyarakat yang datang ke pelut KUMKM Provinsi Riau itu Rata-rata mereka kalau ada keluarga Ataupun salah satu dari anggota kelompok yang memiliki kebun sawit Itu mereka ambil sendiri dari ladang sawit Kemudian kalau yang tidak memiliki ladang sawit Tetap ingin mendapatkan ilmu menganyam lidi sawit ini Bisa juga dibeli ke masyarakat yang memiliki ladang sawit Itu biasa harganya sekitar ada yang menawarkan Rp2.000 per kilo Setahu kami yang sejauh ini paling tinggi Rp5.000 per kilo Dalam kerajinan anyaman itu kita sekarang buat pusatnya Atau dasarnya ada juga yang bilang alas, kelapa Ini segala macam kalau dari kerajinan anyaman itu namanya pusat Diambil tumpukan yang pertama Nah untuk kenyamanan kerja saya sarankan tumpukan lidi dipindah ke belakang masing-masing Biar di depan area di depan kita bisa untuk menganyam Biasa semua kerjanya Ada yang kebiasaan yang tidal enggak di sini Biasa menggunakan tangan kiri Kalau tidak ada berarti semuanya Tumpukan yang pertama pangkal lidi di sebelah kiri kita Kalau yang biasanya kidal mengerjakan apa-apanya Pangkal lidi di sebelah kanan Jadi dari ini saja sudah berubah Ingat tumpukan pertama pangkal lidi di sebelah kiri kita Tumpukan pertama Tumpukan kedua Nah ikuti seperti ini Bapak Ibu semuanya Di depan Bapak Ibu Dan pangkal lidi di sebelah kiri Yang kedua Pangkal lidi arah ke kita Posisi di bawah tumpukan yang pertama Tumpukan pertama pangkal lidi di sebelah kiri kita Tumpukan kedua pangkal lidi arah ke kita Dan diposisikan di bawah tumpukan yang pertama Kira-kira seperti ini Jaraknya diperkirakan saja dulu Pak Sekarang tumpukan yang ketiga Pangkal lidi di kanan Posisikan di bawah tumpukan yang kedua Posisikan di bawah tumpukan yang kedua Yang keempat Pangkal lidi atau ujung lidi mengarah ke kita Diposisikan di bawah tumpukan yang ketiga Nah kira-kira seperti ini Tumpukan Tumpukan pertama Posisinya sudah di bawah Sudah Tumpukan kedua pangkal lidi sudah di bawah Tumpukan ketiga pangkal lidi juga di bawah Tumpukan keempat pangkal lidi di bawah semua Itu berarti sudah betul Kalau ada yang di atas pangkal lidi Berarti ada salah Oke saya perhatikan dulu lah satu-satunya Mungkin kotak atau petak di bagian dalam Ada empat sudut Kita bakalan mengisi keempat sudut ini Secara berurutan Mulainya boleh dari mana saja Yang penting secara berurutan Jangan setelah sudut yang ini Lompat ke sini Kalau setelah ini Sini 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 Kalau disini mulainya Habis itu disini Disini Berlanjut Oke Seperti arah ke bawah Seperti ini Nah ini sudut Perhatikan ini Sudutnya yang saya isi Pangkal lidi Nah kalau saling bantu saya minta Ini dinaikkan Yang ini Sudah di Pangkal lidi di atas Sudah di atas dua-duanya Erahnya ke dalam Kedalam dari kotak Oke Sama seperti yang tadi Pangkal lidi dinaikkan Sudah Selanjutnya berarti sudut yang ini Sudut yang ini Oke Tetap dari dalam Dari dalam Pangkal lidi dinaikkan ke atas Tetap arahnya ke dalam ya Dan Nah ini yang belum Garis lurus berpasangan Jangan diseret sebelah Yang ini lepas Seret dua-duanya gini Sejajar Nyeretnya Pusat layanan Usaha terpadu Kooperasi dan UMKM Wadah itiar Membentuk karsan Wujudkan kerja Tuk berkarya Wahai sahabat kooperasi dan UMKM Bersama raih kejayaan Membentuk cati diri Membangun dharma mati Menjadi rakyat berdikari Kami hadir ke penjuru negeri ini Demi wujudkan satu NKRI Kehormatan bangsa ini harga mati Kamilah pendamping tangguh yang mandiri Pusat layanan Usaha terpadu Kooperasi dan UMKM Rumah pemudi pemuda bangsa Bersatu bersinergi berprestasi Wahai pendamping tangguh Indonesia Ulurkan niklas tangan kita Meraih kejayaan Untuk Nusa dan bangsa Mentalkan kuat dan membaca Kami hadir ke penjuru negeri ini Demi wujudkan satu NKRI Kehormatan bangsa ini harga mati Kamilah pendamping tangguh yang mandiri